Karena perjuangkan hak buruh, saya disekap dan dibunuh. Saya Marsinah dan ini cerita saya. Semua bermula saat pemerintah buat aturan untuk naikkan gaji karyawan 20 persen. Tapi PT. CPS menolak, lalu saya dan teman-teman berdemonstrasi. 3 Mei 1993 kami mogok kerja, dua hari kemudian kami bertemu dengan wakil perusahaan. Mereka setujui tuntutan kenaikan upah. Menurut keterangan Perspolda Jatim, di hari yang sama saya diculik oleh tiga staf PT. CPS. Mulut saya disumbat, tangan dan kaki saya diikat. Tubuh dipukuli berkali-kali. 8 Mei 1993, jasad saya ditemukan dengan kondisi penuh lebam. Polisi tetapkan 10 orang tersangka. Mereka mengajukan banding. Banding diterima dan mereka semua dibebaskan. Dan kasus saya masih jadi misteri sampai kini. Terima kasih telah menonton!